Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini berbagai negara di dunia sedang dilanda wabah yang bernama coronavirus COVID-19. Telah banyak cara yang sudah diberikan oleh para ahli kesehatan bahwa penyebaran virus tersebut dapat dijaga dengan menjaga kebersihan. Salah satu penjagaannya adalah dengan menyemprotkan antiseptik agar virus atau bakteri bisa mati. Oleh karena itu, bos pengering bersama dengan Barklu membuat bilik antiseptik sebagai alat penjagaan virus corona. Mari, kita lihat cara pemakaiannya. Mengapa disebut bilik antiseptik? Karena kami tidak memakai disinfektan yang dapat berbahaya untuk tubuh. Namun, kami memakai cairan antiseptik berbahan kloroxilenol yang sangat aman digunakan untuk tubuh. Anda tidak perlu khawatir. Insya Allah, bahan cairan yang kami gunakan sangatlah aman. Selain orang atau pejalanan kaki, bilik ini pun bisa dipakai ketika Anda menggunakan kendaraan roda dua. Bilik ini bisa ditempatkan sebagai gerbang, seperti sistem drive-thru. Pengguna tidak perlu repot turun dari motor. Sangat cocok digunakan di wilayah perkantoran, komplek tempat tinggal, tempat pelayanan publik, tempat ibadah, sekolah, wilayah pertokoan, atau di tempat-tempat umum lainnya. Tentu saja, bilik antiseptik kami sangat fleksibel dan efisien. Mari, kita cegah penyebaran virus corona dengan lebih meningkatkan standar kebersihan. Semoga, kita semua terhindar dari wabah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh